Sasi-sari, sana-sini, campur sari, hanya di Radio Mega Suara Mega Suara, Mega Suara Local Power Station 193.08 FM Mega Suara, Mega Suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sana kadang mega suara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Penyelesaian akhir dari sebuah urusan itu mempunyai tingkat resiko Yang tidak kecil Ketika kita berani memutuskan sesuatu berdasarkan pada kaifiat dan keilmuan yang kita kuasai Atau berdasarkan pertimbangannya dari orang-orang yang kita ajak berpertimbangan tentang hal ini Akan memberikan nuansa yang berbeda Dan perlu harus diingat, apabila kita menyelesaikan urusan dari pribadi kita terhadap orang lain Atau berkaitan dengan kelompok, bahkan kelompok yang lebih besar Maka tentu kita harus mempertimbangkan empat aspek Aspek pertama adalah aspek kemaslahatan Bagaimana supaya keputusan itu mengandung nilai kemaslahatan Yang kedua adalah aspek keadilan Bagaimana supaya keputusan yang kita berikan atau yang kita sampaikan Itu selain mempunyai tingkat kemaslahatan yang baik Maka juga bernilai keadilan Tidak tebang pilih Tidak berharap tentang menguntungkan sesuatu dan merugikan di pihak yang lain Maka dua aspek ini antara kemaslahatan dan keadilan Mempunyai peranan yang tidak ringan Yang ketiga mempunyai tingkat pendewasaan diri Atau tingkat keseimbangan Kita tidak berat sebelah dalam menyampaikannya Artinya di sesuatu itu disesuaikan dengan porsi Serta bagaimana kelanjutannya Ini memerlukan sudut pandang yang luas Pemahaman yang luas terhadap permasalahan yang ada Maka keseimbangan atau keluasan ilmu pengetahuan Itu sangat penting Untuk apa? Untuk bisa merukunkan semuanya Agar jangan sampai ketika kita memutuskan sebuah permasalahan Itu membuat kericuhan di kemudian hari Yang terakhir adalah mempunyai nilai kemanfaatan Kemanfaatan ini tidak hanya sekedar kemanfaatan Jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang Tetapi lebih jauh daripada itu Adalah kemanfaatan setelah kita nanti tidak ada Atau yang lebih besar lagi adalah kemanfaatan di dunia Dan kemanfaatan di akhirat Berarti ini pula harus mengusung pada teori religiositas Religion atau keagamaan dan scientific approach Atau pendekatan ilmu pengetahuan perlu dikombinasikan Untuk menyelesaikan salah satu masalah Agar mereka yang kita bebani urusan ini Atau justru kita yang tidak merasa bersalah Akan akhir dari permasalahan itu Apakah merugikan atau tidak merugikan Semoga yang sedikit ini memberikan perhatian Dan pertimbangan dan agar kita Apabila menyelesaikan masalah Itu harus memperhatikan aspek kemaslahatan Aspek keseimbangan Aspek keseimbangan dan kemaslahatan ini Juga mengkondisikan sesuatu Dan dua aspek yang lain tentu bisa Kita pertimbangkan bersama Semoga yang sedikit ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton